Maaf ya, dulu putus karena beda agama Tenang aja, sekarang udah gak punya Gimana? Hai Singam, gue Nopening Dan selamat hari Valentine Buat kalian yang masih mau merayakan Dan... Ini adalah jawaban kalian Spesial karena kita tidak mencari yang lucu Atau mencari kalian membuat komedi Lalu komedinya kami monetisasi Tapi kami akan memonetisasi pesan-pesan kalian Untuk mantan kalian Karena ini adalah hari Valentine Hari Valentine adalah hari... Kebijaksanaan Sebelah mana aja? Sebelah mana aja? Lo asal ngomong aja Ya, lo asal jawab Ya, jadi... Sudah menemani saya? Pamplet ragunan Iya, tumpir siap Ya, jadi gue udah nanya ke Instagram gue Dan gue akan menjadi perentara kalian Yaitu menjadi orang yang akan menyampaikan pesan kalian Untuk mantan atau mantan-mantan kalian Tanpa menyebutkan atau mention mantan kalian Yang mana orangnya Yang kayak gimana Yang... Ya, pokoknya menyampaikan isi hati kalian lah ya Betul Karena kami yakin mantan kalian Menonton Bukan kam Jangan disebut nama SSR Tapi gak gue yakin sih Karena penonton gue itu Lebih... Apa ya... Lebih banyak ceweknya dibanding channel-channel entertainment komedi lainnya gitu Jadi banyak cewek juga yang nonton Jadi kemungkinan ada mantan kalian menonton Jadi ya semoga dengan adanya video ini Ini kalian jadi bisa ini ya Apa tuh? Chattingan lagi Ya... Gue berharap yang lucu loh Padahal lu jawabnya Ya gimana? Lurus Bisa membangun rumah bersama gitu kan Ya pokoknya kita coba ya Ya kita coba nih Dan ini dia Pesan-pesan Untuk mantan Dari kalian para Singham Hai... Aku cuma mau bilang Dulu saat bersamamu Sangat menyenangkan Ih... Terlalu... Terlalu sederhana ya Terlalu... Klasik Iya kayak... Klasik men gitu Kayak... Ya elah... Kayak... Ya udahlah ya gitu Kerti gak lo? Ya gitu aja udah Tidak ada yang spesial jadinya Kalau pesan lo kayak gitu Berarti mantan lo ya... Gak spesial juga jangan-jangan Waduh... Karena ya... Terimakasih udah gitu doang kan? Ya udah Ya udah... Gapapa Please jangan pernah ngecewain orang lain selain gue Nah ini... Ini nih yang gue ngademen nih Ini... Ini... Masalah pribadi ya? Bukan Apa tuh? Ayo lucu dong nih! Jangan dong ini Seakan-akan merelakan Dan bilang Gapapa gue aja yang dikecewain Pasangan lo berikutnya jangan gitu Kayak... Oh kayak... Ini ya? Eh... travel juga nih gue Kayak... Ya udahlah lo bilang aja lo kecewa Lo sakit hati lo pengen balik lagi gitu Jangan... Jangan sok kuat jadi lelaki Gerti gak lo? Seakan-akan Oh akulah tempat penderitaan Oh akulah pusat dari segala kegagalan gitu Akulah mantan yang mesti kau ingat gitu Tapi bukan suami yang kau kenang Gerti gak lo kayak Ya lah bro gak keren hidup lo sumpah Akulah pantut abe-abe Apa? Bukan maksud gue Boleh ini... Untuk sekarang boleh kayak gini bro Aduh kita kok jadi judgemental ya Padahal kita kan mau... Mau ngapaikan pesan doang ya? Jadi judgemental Bodoh lah Gue emang channel gue kan disini Emang hap kini semua Ya menurut gue Ya boleh lah tahap-tahap kayak gini Jadi pria perkasa Pria yang kayak di... Apa? Sojo-Sojo gitu kan Yang ada di novel-novel dan drama Korea Gitu kan Pria yang tersakiti Dan yang terganteng di dunia ini Ya silahkan Tapi saran gue kalo lo mau dengerin Get the f*** out of here Saatnya lo berubah Tuh Henshin Bro Maaf Ga lucu Next Maaf ya dulu putus karena beda agama Tenang aja sekarang udah ga... Ga punya Gimana? Hah? Gimana? Eh? Eh! Wah lu bener-bener lu Buat mantan Maaf karena terlambat sadar Buat sahabat yang jadi mantan Maaf sudah menudahi persahabatan kita Dengan kasih yang pudar dan tak dewasa Wih, ini gue suka nih Gue sukanya karena puitis Punjanganya tuh, ya apa? Abe-abe Bukan apa? Punjanganya tuh ya itu bermain kata-kata Ini Agak spesial diket lah Ini cocok nih Nanti tau-tau bikin film lu gue yakin Jago merangkai kata sedikit tau-tau bikin film Tau-tau nanti jadi DPO lah Kok DPO sih tau-tau? Jahat banget lu Tapi tingkatkan lah kemampuan sastra Muna Karena menurut gue Semakin banyak kemantan lu Semakin meningkat kualitas sastra lu men Tingkatkan Sudah lama ya kita tak bertemu He-he aku kangen dengan dirimu Tetapi semua hilang satu persatu Dari ingatanku Dari mulai rambutmu Elokmu Khas tertawamu Sudah mulai melupakan aku Bingung harus bagaimana Haruskah aku sedih Atau meratapi yang kini sudah ku nanti Bikin kompilasi puisi deh Iya Boleh lah Blokspot gak apa-apa lah Blokspot Blokspot aja Jaman-jaman gitu Putus update di blokspot bikin puisi Iya Aaaa Nasa rangga Next Ayo balikan Nah ini gue suka Nih To the point pak Langsung Sup Iya gitu Udah gak kelamaan Sup Sup Hidup lu sebentar Kenapa lu mesti terhalang sama banyak Apa ya Kayak semacam penghalang-penghalang tidak penting gitu Rasa malu Rasa keder Ego Apalagi ya gitu-gitulah gitu To the point gitu Ya walaupun tidak Tidak apa ya Tidak elegan lah gayanya Cuman Menurut gue lebih efisien daripada tidak sama sekali Betul Itu the point aja Mau balikan dong gitu Nih pintu no Mau balikan dong Iya Kan minimal gini Lu ngapa-ngapain pintunya masih kayak begini kan Kalau mau balikan dong gitu kan Bisa tersutup tetap gitu Bisa 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 Eh Gitu Apa nih Apa tuh kalau lucu tuh Apa tuh Kenapa nanya lu kenapa lu lempar tanggung jawab ke gue Ini apa deh Coba kayak gitu Apa deh Keep strong Gue tau lu orang yang kuat Jangan pikir buat suicide atau penyakitin diri lagi ya It's okay to crying It's okay to not be okay Tapi jangan kelamaan seginya Sorry gue pilih buat bisa Karena emang gue ngerasa Ini hubungan udah gak bisa dilanjut Hahaha Gue milih untuk Ikutin pemikiran gue dibanding perasaan nahan hubungan See you entah kapan Duh malu sendiri gue nulis Hahaha Kan Gue aja malu bacain em dong Hahaha Kenapa tuh Wah sangat Berperasaan sekali ya Iya sangat Gak sih gue ngerti sih Karena gue pernah di tahap Yang kayak gitu Maksudnya Mungkin semua orang punya mental illness Semua orang punya mental illness Dalam persentase tertentu lah Yang annoying banget Atau bisa dia kontrol sendiri Sampai yang perlu bantuan gitu Gue pribadi Gak kuat untuk ngurus Gerti gak lu Karena gue tau kapasitas gue Gue gak sabaran Dan Dan gue tau orang mental illness Gak bisa ditreat dengan cara seperti itu Jadi ya gue yang tau diri Kalau ada yang punya masalah seperti itu Kita obrolin bahwa Ya gue bingung bagaimana gitu Menjaga perasaan Lu gitu Tiap hari aja gue menyakitin perasaan orang Di video youtube gue Ya maksudnya Bukan berarti gue gak bisa menjaga perasaan sama sekali Tapi Ya you get my point lah gitu Karena gue tau gue tidak terlalu jago Sabar lah Itu sabar Ya mungkin Itu kelemahan gue Gak akan gue tingkatkan terus Menerus perlahan-lahan ya Gue sih udah lebih sabar Daripada gue yang dulu Tapi menurut gue Untuk sabar menghadapi orang Yang butuh kebutuhan khusus Dalam kehidupannya Dalam urusan Jiwa Gue masih gak yakin Untuk bisa Tahap yang Menjadi partner yang bisa Baik Jadi gue ngerti keputusan dia sebagai Oh iya iya Untuk milih untuk Enggak dulu gitu Anjir curhat kita Iya Next Cuman kamu enak Jadi rindu Gue suka deh To the point To the point Boleh lah Boleh boleh Cuman enak tuh gimana sih Emang ada ya dalam hidup lu gitu Gak gue tau deh Karena gue gak pernah ngelakuin ini gitu Kayak lu rating gitu Ah cuman emang ini enak Cuman emangnya enak Secara fisik Menurut gue semua cuman sama aja Beda dong Secara hati beda gue tau Bisa beda sih Karena kan investasi cuman itu kan Dari simbol perasaan cinta gitu kan Ada yang karena pengalaman 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 Jadi cuman enak banget gitu kan Ada yang karena perasaan 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 Ciumannya jadi ngangenin gitu kan Tapi kan cuman ya Cuman Iya Kalau gak hoki Dapet rujak gitu Next Dear mantan Gue nyesel udah milih lu Jadi yang terbaik buat gue Gue salah selama ini Sorry gue udah gak Bikin lu bahagia Dan bosen Dan makasih udah bikin luka yang dalam Sedalam-dalamnya di hati gue Gue ngerasa udah gak bisa bertahan lama Dan bener Gue mau bilang makasih udah ninggalin gue gitu aja Dan semoga happy sama yang baru Wih Sungguh kata-kata yang melampiaskan Amarah Amarah Dan emosi Emosi ya Ini yang gue suka dari konten kita nih dak Kita bisa menyampaikan emosi-emosi mereka yang tidak tersampaikan Oh iya 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 Dan akhirnya mungkin yang sama ini belum kesampaian jadi kesampaian kan Betul betul Ya kalian dapet perasaan tersampaikan kita dapet AdSense Iya Win-win solution lah Win-win solution Next Makan tuh f**k boy Antara Antara Lucu, komedi, dan perasaan yang mendalam emang ya Iya betul sih Emang Emang Gue di dalam dunia percintaan gue ya Gue gak pernah dapet momen itu deh Sama-sama Ditinggal Demi f**k boy Gue gak tau Jadi gue gak bisa diliat sih menurut gue Iya sama Gue juga anek baik-baik sih Bukan maksudnya kayak Se f**k boy apa sih tuh orang sampe tuh cewek Lu jadi mantan lu gitu Maksudnya kayak Sampe ninggalin lu gitu Separah apa f**k boynya Penasaran gue Ya kayak pengen tau aja gue gitu Atau cewek lu yang kayak lemah banget juga gitu Kan antara f**k boynya ultimate banget gitu Atau cewek ente yang lemah Atau ente yang lemah gitu kan Gak tau deh Tapi ini sumpah gue suka gak dapet relat gitu Tapi kok di internet kayak banyak banget orang yang kayak pacaran Tapi ceweknya Ceweknya ninggalin demi f**k boy gitu Sumpah gue gak pernah dapet Coba mungkin kalian komen di bawah gitu Cerita hidup kalian sama f**k gue itu gimana Buat mantan maaf kalau ada salah Aku tau ini berat Tapi kita harus bisa melangkah ke depan Dari aku mantanmu yang belum bisa membahagiakanmu Secara batin maupun fisik Nih bentar nih Membahagiakan secara fisik tuh bagaimana ya Iya gue pikir juga loh Otak gue sih udah macem-macem nih Lu gak bisa itu bro Itulah Apa nih Tirai 3 Lu kenapa sih di Mimeon Indonesia Gak bisa selucu ini gak Enggak karena Karena kita seger gitu Malam ini kita seger gitu Seger karena Padahal kita udah bangun deh Iya Next Buat mantan Lebih jaga sikap Lebih jaga mulut Anda ngomong pacar Anda Akan lulus duluan Daripada saya Kenyataannya Anda Dan pacar Anda Belum lulus-lulus Bukan maksud balas dendam Cuma harus lebih jaga sifat aja Enggak itu balas dendam bro Dan itu Iya itu Approve man Boleh Balas dendam kayak gitu tuh boleh Boleh lah Balas dendam kayak gitu Jadi semangat hidup kalian Untuk membuktikan Kepantasan kalian Untuk ya Kalau kalian itu terbaik Iya Dan menyesal deh lu Ninggalin gue gitu Tapi abis itu Jangan balikan lagi Kalau lu balikan lagi ya Ya sama saja Iya dong jangan Nih lu nih Nih mantan lu Mantan lu naik dikit nih Terus mantan lu Ah gue tinggalin Karena lu nga naik-naik nih Naik lama gitu Oke that's fine gitu Berhak mantan lu bilang kayak gitu Terus lu buktikan dengan lu Naik segini nih Terus mantan lu yang masih disini Ngajak balikan Ya Ya ente Dodol Kecuali mantan ente Menyamai Anda lagi gitu Pesan gue Moga nemu orang yang bener-bener cocok Untuk ngadepin semua egomu Wih Wih Gue liat-liat Gonta ganti pasanganmu lu Oh iya Kalau mau nikah Jangan lupa undang gue Pasti dateng kok Terima kasih Dan nemenin gue Yang seorang introvert ini Wih Gue pribadi pun Punya harapan Yaitu diundang ke nikahan mantan gue Tapi belum pernah Dan gamu kurang ajar nyelonong Gak mau kurang ajar nyelonong Gitu Maksudnya Ya pengen tau apa rasanya sih Dateng ke nikahan orang yang dulu Bareng sama lu gitu Oh iya betul sih Gue sih Pengen mempunyai Pengen experience itu gitu Dan gue pengen merasakan itu gitu Tengahnya sekali lah Ya gue berkali-kali pun Gak masalah mungkin Jangan-jangan Siapa tau jadi Jadi membiasakan diri Dan jadi kayak Yaudah maklumin aja yang kayak gitu Karena ya lives Gitu loh Hidup yang kayak gini gitu loh Lu gak bisa selamanya Sesuai ekspetasi lu gitu Ya saran gue juga Buat kalian yang kayak gitu Sama mantan juga Ya udah gitu Biasain That's life gitu Next Buat semua mantan gue Kurang-kurangin mutusin hubungan Pake alasan gak mau nama dosa Basih Emang bener Itu 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 To the point banget sih Men Iya kayak What's the point Lu pacaran at the first place Kalo lu gak mau nambah dosa Ya jangan pacaran lah Lu tugu sama prinsip lu gitu Terus putus karena bilang Biar gak Nambahin dosa Tapi pacaran lagi Ya itu Ya itu Itu D banget sih Itu the best sih The best D nya itu Triple D itu Dongo dungu janco Gue gak pernah dapet experience itu ya Ya yang seaneh ini gitu Tapi denger-denger kiri kanan Ada yang model-modelnya kayak gitu Dan ujung-ujungnya ya itu Kambing hitam aja Scapegoat gitu Padahal mah Ingin putus dengan alasan bosan Tidak nyaman Mungkin lu terlalu miskin Terlalu jelek Nemu yang lebih ganteng Dan lain-lainnya gitu Ya ngapain pacaran dari awal Itu yang gue bingung Nah ini nih Lingkaran-lingkaran kita Mulai speak up juga Dina Oh iya Lain kali kalau ciuman Jangan di taman lagi Ntar ketahuan Coba cari tempat yang bagusan gitu Chernobyl Anjir Gak tau sih Ciuman di taman tuh Biar apa gitu Aduh Gue juga kayak Ya Taman loh Taman Dan ini kan konteksnya Dia mergokin orang selingkuh Gak tau kayak Temannya ngeliat Dia selingkuh Terus dilaporin gitu ya Iya Ya kayak Ih gitu loh Gak tau ya Semiskin apa kalian Atau se-horny apa kalian Sampai harus Cipokan yang sampe ngeliat Orang bisa ngeliat kalian Cipokan di taman gitu Tapi gue biasa aja yang ngeliat Orang cipokan di taman gitu Tapi kan ini konteksnya Lu selingkuh gitu Kerti gak sih Kayak Iya kayak Iya lah Cie yang pas dulu Selingkuhnya foto Beduanya di atas gunung Tapi yang jadi sarjana teknik Geologinya gue Iya Jangan gitu Siapa tau dia lagi Masang sesmograf Tapi gue suka kayak gitu Balas dendam yang Yang Apik Iya yang Epic Buat seluruh mantan Terutama yang pernah selingkuh Hin Urang Dan Melantarkan Urang Karena anda goblok Sorry ya Bahagia duluan Lu masih ketinggalan Cie kacian Ih Keren Gue suka yang Emosinya meluak-meluak Karena ini adalah bagian dari Apa ya Nunjukin kalau Ya ini yang pengen gue sampaikan Gitu Bukan yang kayak tadi gitu Semoga bahagia Sampai kalau gitu Hai 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 Coba anda jujur Dengan diri anda Gitu loh Janganlah jadi pria-pria Sojo gitu loh Jadilah pria-pria yang Shonen Hah Shonen Nah next Ini lu kenapa Comment juga buat aja Enggak masa aja Dari sekian banyak comment Kenapa lu milik comment gue Gimana kabarmu Jaga kesehatan ya Biar gak tambah sakit Kamunya Aku udah 80% puliko Maksudnya apa Kok gue malu sendiri ya Kalau lu masukin Ya lu gak menulis Kan gue bilang bakal gue masukin ke Youtube Betul juga sih Yaudah coba pake bahasa istirahat Jelasin ini apa Nah Nah Iya Oke Lo mau tau mantan kuda yang mana Gak 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 Ini jawaban favorit gue Apa tuh Masih ingat coklat valentine Yang aku kasih dulu Itu pake uang jajanku Selama satu bulan loh Iya Gue gak tau ini Maksudnya Bisa jadi dia emang orang yang Secara ekonomi sulit Dan pengen nunjukin rasa cintanya Dengan membelikan coklat Sehingga dia nabung gitu kan Terus pake uang jajanku sebulan Atau dia terlalu bodoh Beli coklatnya yang Mungkin Bentuknya Kapal pesiar gitu ya Harganya 3 juta gitu Tapi yang pasti Masalahnya keuangan kan ya Dan dia Ya maksudnya Memang itu bisa jadi Kayak semacam simbol How you love her gitu loh Seberapa effort yang lu tuangin disitu gitu Tapi lu gak boleh protes bro Berarti ya dia gak bisa ngehargain effort lu gitu Iya betul Untuk pemberian itu Gue juga Gue ngerti gitu Maksudnya mungkin ada cewe yang gak suka Kita ngasih sesuatu gitu Uangnya dihemat aja gitu Tapi sometimes itu kayak bentuk Simbol kita gitu Gue mau lu keluarin duit segini demi lu gitu Oh iya iya Itu gue pernah sih Nah gitu Jadi gue ngerti perasaan di cowok juga gitu Iya 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 Cuman ya Gue gak tau kan tadi kan Apakah dia emang terlalu gue Atau emang selugu itu gitu Atau emang sekurang ekonominya itu Iya Tapi pesan gue Buat lo semua yang ada di posisi ini Jangan kayak temen gue Ada satu temen gue nih da Pas putus ya Ngasih invoice Iya Seriusan ngasih kwitansi Ngapain Yang udah dibeliin apa aja minta balik Ya elah Itu hal yang tidak terpuji ya Jangan Ngasih invoice aja Masanya ngasih invoice Lu pacaran Apa buka jasa layanan Service pacaran anjir Ya kalau putus yaudah Apa yang udah lu kasih gak bisa lu minta balik Jangan kayak Ini dah jangan kayak Ya itu lu pacaran Lu pacaran apa Sewa PSM 4 sih Iya lu pacaran apa penggadaian Dan saran gue berikutnya adalah Mending kayak dulu terus pacaran Serius Banyak anak muda Luar sana Gue selalu pesenin Kayak dulu baru pacaran ya Kecuali pacar kalian Anaknya Bill Gates Iya Anaknya Jack Ma Anaknya Jack Ma Ya udah sikat Iya Gue sih iya aja sih pasti Oke itu aja buat episode jawaban kalian spesial edisi valentine Ya Kok kita kompak sih dah aja Kita Kita Sumpah Gue 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 Asal begini loh Iya gue juga Gue ada jian Gue Kesel Gue malah kesel Kita kompak malah kesel bodoh Ya jangan lupa Subscribe Dan nyalain notifikasinya Kalau ada video-video lainnya Jangan lupa share Ke berbagai macam Mantan kalian Nah ini nih Jadi videonya kalian kasih aja langsung Ke dia No konteks di whatsapp Bener dah Iya Kasih aja No konteks udah Gak usah bilang apa-apa Nanti dia nonton kan dia ternyata ada Ada IG lu Atau mungkin Dia sadar kalau yang diomongin itu Lu Jadi kan kayak Lu punya reason lah gitu Tanpa harus bertele-tele Iya Please update story ke gue Mention gue Bagaimana reaksi mantan lu terhadap video ini Please banget Lakuin Please lakuin ini ya Segera share link ini ke whatsapp mantan kalian Terus kabarin gue Mention gue di story gimana Tapi privacy dijaga Jangan lu umbar-umbar Dan kalau misalnya itu cewek gak mau di umbar-umbar Ya jangan lombar-umbar Lu BG Dan jangan lupa follow kami di social media Karena di social media kami Mencangkul tanaman Betul Goblok tanaman dicangkul Masanya bisa ditanung Gak ditubutu Waduh tanung dicangkul Dan jawaban kalian untuk episode berikutnya adalah Ya komen di bawah deh Pesan kalian untuk mantan Mungkin kita bakal bikin part 2 gitu Kalau kalian suka banget Gak usah dibikin so lucu so komedi Karena ini jawaban kalian yang serius Dan ada sesinya jawaban kalian yang versi komedi Ini yang gue pengen kalian mungkin ada perasaan Yang pengen bener-bener kalian sampaikan Tapi kalian ya gue tau Kalian mungkin gak berani Kalian ragu Kalian malu Komen di bawah Biar gue yang sampaikan ke mantan kalian Dan kalian tinggal kirim link video ini ke mantan kalian P.O.Box 20-20 Kok P.O.Box Betul apa tuh udah Goblok ketauan umur lu Gak ada lagi P.O.Box Ya udah gak ada yang pamer-pamer P.O.Box Oh iya betul juga ya Oke itu aja Dan untuk kita semua singham Stay Clean and Sound Sub indo by broth3rmax